Tak kurang dari 300 bungkus, nasi serta lauk pauk yang disediakan warung sodakoh ludes di serbu warga kaum duafa. Boleh dimakan di tempat maupun dibawa pulang, warung ini tidak menerima bayaran dengan uang. Warung yang dikelola oleh ibu-ibu paguyupan UMKM Anggrek, Kabupaten Batang ini hanya menerima bayaran dengan doa. Lokasinya yang strategis, warung yang terletak di pojok barat alun-alun Kabupaten Batang ini pun selalu ramai dikunjungi pembeli. Karena keadaan perpaksa, jadi saya meranikan diri ke sini. Sudah berapa kali ke sini? Berapa kali. Mencoba ini Pak? Terima kasih. Pak, menu masakannya gimana Pak? Ya untuk orang-orang, penting kita itu ya lumayan ya sih. Untuk sarapan pagi. Biasanya sarapan paginya di mana Pak? Apsikum di sini Pak? Ya di rumah. Karena saya meponok reku-reku gitu. Bapak rupuk. Keberadaan warung sodakoh ini muncul di latar belakangi oleh keinginan ibu-ibu anggota paguyupan UMKM Anggrek yang secara bergiliran mengisikan keuntungannya. Berjalan lebih dari lima bulan, warung sodakoh ini menjadi langganan para petugas kebersihan, penyapu jalan, abang becak, dan buruh laju yang tiap hari menunggu bus di pinggir pantura. Gilir dari anggota UMKM Ibu-ibu digilir di jadwal hari apa ini, bu ini, bu ini tuh memberikan di minimal 20 bungkus. Nah untuk perhari itu ada empat, pertamanya empat orang. Terus ada orang yang melihat catatan serupa kami, terus orang-orang itu ada yang memberikan atau mentransfer uang. Nyumbang gitu ya? Ya nyumbang untuk memberikan, apa, untuk dibelikan nasi. Keberadaan warung sodakoh yang tiap hari menyediakan sarapan gratis disambut warga dengan gembira. Menyediakan nasi beserta lauk pauk yang lengkap, warga yang membutuhkan bisa lebih berhemat. Triana Saifullah melaporkan untuk NET.